Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses lalu ya kawan-kawanku dimanapun kalian berada Dan salam bertemu lagi dengan vlog video kami Dan salam berjumpa juga lagi dengan channel kami 3Pibanwa Nah kali ini kawan-kawan saya ingin membuat vlog atau video Untuk persiapan kolom-kolom kami yang akan kami jadikan pembibitan ya kawan-kawan ya Insya Allah nanti kita akan pembibitan berskala besar ya kawan-kawan ya Maupun itu ikan lokal yaitu ikan vapuyu, ikan sepat siam, ikan biawan dengan ikan gabus atau ikan haruan ya kawan-kawan ya Dan juga saya perlu ingatkan bagi kawan-kawan yang senang dengan video kami ini Dukung terus dan bantu terus channel kami ya Agar bisa berkembang dan berkembang dan bisa berbagi kepada kawan-kawan ku dimanapun kalian berada Dan juga bagi kawan-kawan ku yang baru bergabung atau baru menonton video kami ini Bantu ya channel kami ini agar kami selalu eksis terus bisa berkembang dan berkembang Di kemudian harinya dan bisa berbagi terus juga kepada kalian Dan juga ingat ya aktifkan terus tombol lonceng notifikasinya Agar kami semangat terus berbagi dan berbagi kepada kalian Dan juga bantu terus ya channel kami dengan cara apa Men-subscribe, di-like, di-comment dan di-share ya Agar kami bisa berbagi dan kami bisa nanti Mempelajari nanti dari komen-komen kawan-kawan ku yang ada di manapun kalian berada Nah baiklah kawan-kawan, kali ini saya sekalian memperlihatkan video kepada kalian Dan juga saya ingin menjawab komen kawan-kawan ku yang ada di seluruh Indonesia Terutama kali ini saya ingin menjawab komen kawan-kawan ku yang ada di daerah Tanjung Redek Yaitu di daerah Kaltim ya Nah jadi atas nama Samsudin ya di daerah Kaltim Dia menanyakan tentang bagaimana cara pemijahan ikan betok, ikan betik, ikan sepak siam dan ikan behewan Nah jadi saya singkat menjawab ya komen dari teman kita yang ada di Kaltim Samsudin Nanti kamu lihat saja video-video kami yang dulu itu sudah ada lengkap Bahkan tutorialnya cara pemilihan, cara penyuntikan dan cara pemeliharaan dari larva atau burayak daripada ikan betok ya Nah nanti disitu nanti kalian lihat dan nanti kalian bisa komen nanti juga di kolom komentar ya kawan-kawan ya Itu yang pertama Yang kedua saya ingin menjawab komen dari kawan-kawan kita yang ada di daerah Sumatera, yaitu Sumatera Selatan Nah dia menanyakan, Bang bagaimana cara memilih indukan si betina dengan si pejantan terutama masalah ikan betok Nah jadi kali ini akan kita jawab ya Jadi cara pemilihan ikan betok atau ikan betik atau ikan papuyuk yang sudah kisaran di antara umur 8-10 bulan Nah itu sudah bisa dikatakan untuk siap dipilihkan Karena yang mana? Karena itu adalah untuk pemijahan itu punya potensi apalagi lebih daripada 1 tahun ya Nah itu lebih potensi lagi untuk pemijahan ya kawan-kawan ya Karena bisa dikatakan nanti telurnya itu cepat matang gonat ya kawan-kawan Jadi cara pemilihan indukan yang mana si pejantan, yang mana si betina Nah itu pun sudah kami videokan ya Cara-cara atau ciri-ciri yang mana itu betina, yang mana itu si pejantan Terutama masalah ikan betok Dan juga masalah ikan yang lain-lainnya pun sudah ada Kita bikinkan videonya Jadi bagi kawan-kawan kalian tonton aja nanti ya Di setiap video-video kami ya Nah dan juga komen kawan kami yang ketiga Yaitu yang bernama Hero Hero ini dia berasal dari kota Palangkaraya Yaitu Kalimantan Tengah ya kawan-kawan ya Nah jadi dia bertanya seperti ini Bang saya punya tanah akan tetapi saya ingin memanfaatkan untuk berbudidaya Pertama saya bilang untuk berbudidaya ini itu satu pertama untuk sedekah alam dan juga menjadi hiburan tersendiri bagi kita ya Karena selain kita untuk bersedekah alam dan juga nanti menjadi hiburan yang sangat luar biasa dan itu akan menjadikan membangkitkan semangat hidup kita nanti di kemudian hari dan juga itu akan menjadikan hasil atau menjadikan pundi-pundi rupiah bagi keluarga kita di kemudian hari Nah jadi untuk saya tanyakan kepada teman kita yang bernama Hero di Palangkaraya Dia ingin pemijahan Nah jadi dia tulis di kolam komentar dan saya jawab serinci mungkin sedetail mungkin Nah jadi untuk kolam pemijahan Untuk pemijahan itu kalau bisa itu antara 5 lebar panjang 10 ya Nah itu untuk bisa kapasitasnya nanti 10-15 ribu daripada ikan betok Nah kali ini saya menjawab komen-komen kawan Mudah-mudahan orang-orang yang kami sebut satu per satu tadi itu bisa melihat di video kami ini ya Semoga nanti kalian lebih semangat lagi dan bisa terinspirasi lagi untuk berbudidaya atau melestarikan ikan-ikan lokal yang ada di seputar kita ya kawan-kawannya Nah jadi Jadi ikan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi manusia ya Terutama ikan betok atau ikan betik ini Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan Ikan betok atau ikan papuyi ini dikatakan ikan favorit Karena selain daripada rasanya enak dan juga itu menjadi pengobatan secara alami di dalam tubuh kita ya Dan juga masalah budget harganya itu juga sangat lumayan ya kawan-kawannya Luar biasa harganya kalau di tempat kami kisaran antara 100 sampai 120 per kilogram untuk konsumsi Nah beda dengan ikan yang ingin kita pijahkan Nah itu beda Nah itu lebih mahal ya Karena sekali pemijahan itu kalau yang umurnya kisaran di atas satu tahun Nah itu kami menjualnya di sini juga lumayan tinggi ya kawan-kawan ya Nah jadi Dan juga kawan-kawan kalau ingin memesan bibit ataupun memesan indokan Ataupun per paket ataupun per kilo Insya Allah kami ready terus ya kawan-kawannya Ikan betok terutama ya Nah jadi kalau masalah bibit kami pun bervariasi ukuran Dari ukuran 2-3, 3-4, 4-6, 5-7, 6-8 sampai 8-10 ya kawan-kawannya Yang dikatakan super premium sudah ya Nah jadi seperti inilah keadaan kolam dan ini pun harus penanganan ekstra ya kawan-kawan ya Nah itulah yang kami inginkan Makanya kami di sini Kami selalu di dalam per setengah bulan sekali atau 15 hari kami selalu mengadakan pemijahan Itu paling lama Kalau tidak kami 10 hari pun kami mengadakan pemijahan Karena kami ingin memproduksi terus larpa-larpa atau burayak daripada ikan betok, ikan betik, ikan kapuyuk dan juga Sudah kami kembangkan juga masalah ikan gabus, pembibitannya, ikan sepasian dan ikan biawan atau ikan tembakang ya kawan-kawan ya Nah jadilah selain dari cara kami berbeda ikan Juga kami ada memproduksi ikan atau ayam ya kawan-kawannya Nah ini ada burung nih Nah kita memproduksi arah ayam-ayam ya Untuk ayam konsumsi yaitu ayam kampung ya kawan-kawannya Nah jadi baiklah kawan-kawan Sebelum kami mengakhiri video kami ini Kami ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawanku yang sudah menonton video kami ini Agar semua kita tidak gagal paham ya kawan-kawannya Dan juga kami doakan bagi kawan-kawan yang sudah mendukung channel kami dan membantu channel kami Semoga ini menjadi acuan amal jari kalian di kemudian hari Dan menjadi ladang pahala nanti di kemudian hari Dan mudah-mudahan kalian bisa semangat terus untuk berbudidaya ya kawan-kawan ya Terima kasih dan salam jumpa lagi dan salam bertemu lagi Semoga kalian diberikan keberkahan umur Diberikan keberkahan rejeki Diberikan keberkahan keluarga yang sakinah mawada warahmah Dan diberikan segala niat dan hajat kalian dikabulkan Allah Ta'ala Amin amin ya rabbala alamin Terima kasih dan salam jumpa dan salam bertemu lagi Dengan video-video kami yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh